ini untuk terdiri di mesinnya 3D lo dan ini bisa muter lagi satu anjay saya muter di atas Oh saya sekali-kali-kali-kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo coi ketemu lagi bersama saya Mas Erdo Oke jadi di video kali ini kita bakal mencoba review lagi ya guys ya mod bis baru 2gening baru aja rilis di hari ini guys ya ini adalah modbus SR3 SHD uprem ya kalau nggak salah tadi ya Yes pokoknya itulah pokoknya SR3 nge-loyo nah ini modnya itu tidak gratis ini modnya sangat amat disayangkan selgeja tapi mending sel di daripada LU atau limit grup itu ya soalnya kita nggak bisa memiliki tapi kalau sel kita bisa memiliki dengan membelinya gitu jadi buat apalagi beli ya beli dong sekarang kita bakalan coba untuk review modnya dulu Oh ya sebelumnya ini untuk modnya itu harganya tuh ah lupa saja untuk harganya pokoknya ini lagi diskon ya berlaku di hari tanggal 28 ini sampai 7 Maret kalau nggak salah tadi Tio berlaku itu sih diskonnya sampai 7 Maret lah itulah itulah bingung banget dan untuk harga diskonnya kalian cek aja di deskripsi atau di pin komen lah itu semuanya disitu dan lengkapnya punya pokoknya disitulah bingung saya malah jadi coba bambil gedes lah pokoknya semuanya ada di pin komen yaitu cek disitu semuanya yoh jangan tanya-tanya lagi Oke sekarang kita bakalan untuk review modnya dan untuk varian yang tak pakai ini adalah varian dengan full ACC velg alor ini mirip-mirip kayak alkoa ternyata ya guys cuma bedanya kayaknya yang ini kalau yang alir itu ada ringnya gitu bisa diwarnain di templatenya ya guys ya Nah kalau alkoa itu nggak bisa diwarnain oke sekarang kita bakalan coba untuk animasi udah aktifin ini adalah wx2 nah untuk variannya ini yang iya udah tak sebilang tadi ya goblok sekarang kita bakalan coba langsung review dari hazard warning disini menyala sempurna yoto untuk bagian belakang menyala juga untuk lampu maseh ini untuk lampunya menyala ya coyo tuh ini ada toiletnya juga ya toh disini tuh eh toilet apa-apa sih tuh eh iyo toilet kayaknya itu toilet kan iyo itu toilet nih ada toiletnya juga toh ya semuanya bener yaitu toilet ya terus itu kayak apa yaitu kayak ada makanan deh itu bisa di zoom lagi wah itu oke ada tempat minum Kak bikin kopi kah apa itu enggak tahu ya pokoknya tuh disitu ya ya nanti bakalan saya zoom di edit ya terus gini kita lanjut ke bagian depan nah ini tuh wala kok wipernya nyala wipernya mungkin data pencet dia kepencet mungkin ya untuk wipernya menyala tapi untuk pas hujan ya saya nggak bisa review tapi yang pasti ini pasti bisa menyapu air hujan ya dikarenikan ini kan modnya sel ya masih yang enggak bisa menyapu Jumat sekarang kita bakalan coba untuk lampu nih udah lampu datanya lain di situ ada lampu internet juga berwarna biru dan ping nampaknya ya kita zoom Nah itu ada warna biru ada warna pingnya juga yang itu kayaknya warnanya bisa di custom ya warna yang pingnya itu soalnya ini kan kan ini kan ping nih nah itu liverynya ping kayaknya dia bakal Oh bisa di custom berarti berarti bisa di custom tuh kayaknya kan mengikuti livery toh tuh iya toh iya ya begitulah pokoknya terus untuk kembali nentu strobonya nih ada berapa lapis nih 1234 nya ada empat tumpuk ya bisa dia atas dua Jumat dong nah di atas dua dibawahpun dua ya terus kita bakalan coba lagi nih kayaknya ini udah pintu 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 nah pintunya kayak gini nih pintu nih nah kayak gini pintu nih Jumjung nah kayak gini pintunya pokoknya tuh kayak gini oke nih untuk kursinya Oh ada sekat eh itu ada sekatnya gitu tuh wajah itu jadi Wah keren lainnya eksekutif class nih pokoknya gesok nah ini modal pariwisata ini bus pariwisata yoke sekarang kita bakalan coba untuk ah 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 lah animasi yang belum kita coba untuk yang nomor itu kan face shadow ya toh ini wipernya matiin belum apa untuk yang nomor dua ini adalah bukaan animasi bagasi kanan kiri kebuka semua ya guys ya Enggak deng ini ada enggak kebuka nih bagian disini saya nih sama sini nih berarti dua yang enggak kebuka terus untuk yang nomor tiga adalah bukaan mesin nah itu ini Kak mesinnya 3D plus bisa muter ya toh ikan paket pencet dodol ini saya belum mencet nih nah ini untuk terlihat di mesinnya 3D lo dan ini bisa muter lagi satu anjay saya muter ya toh keren keren sekarang kita bakalan coba untuk jalan karena sudah Oh iya interiornya seperti ini guys ya karena ini Oh iya saya belum kasih tahu tadi ya untuk sasisnya ini adalah Hino ya guys ya jadi yang dijual ini cuma sasis Hino karena yang merci kemarin udah gitu ya kemarin tuh merci apa bukan ya yang misal tuh ya kayaknya sih ya ya kayak merci apa sekatnya ya kayaknya yang sekatnya belum malahan belum adil Sekarang kita bakalan coba untuk yang Hino nya ini oke soh ini dia untuk internalnya seperti ini standar manis waduh mantap enggak ada banyak aksesoris yang macem-macem gitu ya di belakang ada aksesoris kepet Oke disini karena disini full ACC ya guys ya jadi disini ada winglet ada guys robo ada gandulan baswe wah sarani maskapai project tambahin anu apa tuh telolet basur di bawah kolong situ we makin the best kayak yuk Oh ada teloletnya tapi yang old sini oke sekarang kita akan coba untuk tes jalan yang bisa lesgo oh ya intriknya lupa lesgo disini kita belok ke kiri keluar dari sini lesgo 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 oke anjay hehehe trotornya di naikin guys ini bisa amat sangat panjang soalnya besok oke ini untuk asa nobibinnya saya pakai son Hino jadi biar pas aja gitu sih aduh duradak ngemelek kenapa ini guys waduh wuuh pemandangannya gesi indah sekali ya toh kebun apa itu kebun apa sawah itu nggak tahu lah eh sawah ding sawah dairnya kok ya oke kita bisa lesgo oke ini pemandangannya goreng sini wah sengaja realistis banget ya tuh kayak berkarat karat gitu di sini kita belok ke eh kanan 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 matanya suwek belok kanan belok kanan belok kanan belok kanan oke waduh waduh ada sutejo tuh yang biru tuh bisa betul nggak tahu ya oke itu untuk internalnya jangan betul-betul ini setirnya tampak gede banget ya anjay gagah keren oke sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk olehnya enak nih guys ini tuh suspensinya seperti ini ini loh sayangnya di sini enggak ah enggak ada jalan rusak jadi kita nggak bisa mengetes untuk mentel mentulnya suspensi ya gitu ya itu ambil itu yang mana dia yang ada jalan bosok ya gitu ya ngasih itu ya nah oke oh itu gondel gandul guys apa tuh gantungan basewaynya bisa goyang-goyang ya pecah box aku sekal-teu kanan ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh belakangscheinlich aduh aduh ketabrak deh seperti ini ini kita ambil kiri aja biar karena udah ketabrak tau nanggong yuk masa mau ditungguin tuh pasti nggak bakal jalan tuh biasanya kalau udah ketabrak gitu tuh eh biasaan terapi buset kayak gitu kalau ditabrak dia nggak bakal jalan buset itu besok-beses emang. Yo, kita lanjutkan lagi perjualanan kita ayo tahu mantap banget ini warna bisnya mengemping-ngemping belok kan ambil kan ambil kanan oke mahuk nih kita lagi ada diserang untuk rutenya tadi saya ambil mode pariwisata ya jadi udah ngantrin arah ke situ sih ini tadi tinggal pulang jalan pulang jadi nggak perlu saya rekod pas ngancrinnya gitu nggak saya rekodnya ya ngelek lagi mantap aduh bangke ayam nih dulu ngelek lagi tuh seperti biasa nih emulator bosok ya guys ya nggak tahu kenapa tuh ngelek-ngelek seperti kayak gini lagi jadi nggak bisa dimainin lagi kalau nggak jadi kayaknya sampai disini aja dulu ya video deh Aduh karena durasinya juga udah 8 menit tau jadi yaudahlah nggak sampai sini aja tuh ngapain coba begitu Aduh mau ganti emulator tuh males banget jadi ya begini aja kayaknya cukup videonya sampai disini karena ya udah ya penting review modnya sudah selesai udah sampai disini terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan jangan lupa tinggal kalian subreknya like juga videonya coy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh